Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para sahabat fans Ayu Ting Ting Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting Menemani syarat kalian di malam hari ini Kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar terbaru dan menarik Tentunya dari Ayu Ting Ting Namun sebelum ke kabar berikutnya Terlebih dahulu saya ingatkan agar kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe ya Kabar terbaru Ayu Ting Ting di malam hari ini datangnya dari postingan di salah satu sahabat ya Yakni Yulian S4Z1507 Dimana akun ini merepost kembali postingan dari Sang pujan hati Ayu Ting Ting Yakni Syahir Syih yang ada di India Ada yang spesial ya di dalam postingan kali ini Dimana Syahir Syih lagi-lagi memposting dan menuliskan sebuah caption yang mengandung makna yang sangat dalam Wah tentu ini semua keluar dari orang yang sangat spesial Kata dia kita perlu belajar menginginkan apa yang kita miliki Bukan memiliki apa yang kita inginkan Agar mendapatkan kebahagiaan yang stabil dan stabil Nah itu adalah satu caption ya Satu caption daripada Syahir Syih yang penuh dengan makna dan arti Dan ditujukan untuk seseorang tentunya yang spesial di hatinya Wah apa ya makna dibalik semua itu Apa sih maksud daripada caption yang ditulis oleh Syahir Syih Lalu dari postingan tersebut tak lupa Yuli dari Soekorjet1507 menuliskan sebuah caption kata dia Dan di like mertuatu postingan mantu tersayang Nah disitu terlihat memang dari postingan tersebut Langsung di like ya oleh Mom Aiting Wah tentunya ini satu bentuk tugungan Satu spot daripada Mom Aiting kepada calon mantunya Syahir Syih Dimana postingan tersebut langsung di like oleh Mom Aiting Rasanya dengan like ini sudah cukup ya membuktikan Kalau di antara Aiting-Aiting Syahir Syih memang masih menjalin hubungan yang spesial Itu terbukti dari like-nya Mom Aiting kepada postingan daripada Syahir Syih Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Aiting-Aiting bersama Bang Mimin di Tinti TV Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya Sekian terima kasih